Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 8, yaitu My Uncle is a Zookeeper. Nah, bab 7 lagi ya. Paman saya penjaga kebun binatang. Dia bekerja di kebun binatang. Nah, lanjut. Ini Zoo-nya ya. Yang akan kita pelajari adalah untuk mengkomunikasikan status dan kejadian-kejadian yang terjadi secara terus-menerus, rutin, atau sebagai kebenaran umum untuk mengapresiasi alam, mengapresiasi alam untuk menunjukkan kebanggaan kita terhadap sesuatu atau memberi contoh-contoh yang baik atau dan, maaf, atau memberi contoh-contoh yang baik dan yang buruk. Nah, itu terjemahnya. Kita lanjut. Nah, kita studi tour ke kebun binatang. Binatang apa yang kamu lihat di gambar? Nah, ini ada beruang, ini ada harimau, binatang ya, ada gera, ada gajah, dan, ini, rusak. Ya, kita lanjut. Ke halaman 87. Kita akan mempelajari menggambarkan binatang-binatang di kebun binatang. Satu persatu. Ya, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulangi masing-masing deskripsi setelah diucapkan oleh guru kalimat per kalimat. Kedua, dalam kelompok, kita akan berdiskusi untuk menentukan perbedaan-perbedaan bagian dari informasi tentang masing-masing binatang dan memasukkannya atau menyalinnya, memasukkannya ke tabel. Terakhir, kita akan menuliskan analisis tersebut di buku catatan. Nah, kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. kita juga akan mengucapkan masing-masing kata secara keras, jelas, dan benar. Ada masalah? Tanya guru. Ya, untuk bantuan. Nah, kita lanjut ke halaman lima, eh, delapan puluh delapan. Nah, gajah. Gajah adalah binatang terberat, binatang darat ya, binatang darat yang terbesar. Ya. Mereka juga cerdas dan memiliki ingatan yang bagus. Kebanyakan dari mereka hidup di Afrika dan Asia. Seperti, ya, sejajah ini, seperti di Lampung, Indonesia. Mereka menggunakan belalai panjangnya hampir seperti sebuah tangan untuk memasukkan memasukkan makanan dan air ke dalam mulut mereka. Mereka memakai rumput dan tanaman. diadopsi dari Encyclopedia Binatang Kecil. The Little Animal Encyclopedia. Ini nama ya. Lanjut ke Harimau. Harimau adalah kucing terbesar. Yang paling besar diantara seluruh kucing. Nah, itu dia terjemahan. Harimau adalah yang terbesar diantara seluruh kucing. Jenis-jenis kucing. Mereka tinggal di padang rumput dan hutan. Nah, their strip coat ini adalah apa namanya motif loreng. Ya, motif loreng mereka memberi kamuflase yang bagus atau penyamaran ya. Kamuflase ini penyamaran ketika mereka berburu. Mereka menyukai daging untuk dimakan. Untuk makan. untuk makan. nah, lanjut. Ini beruang. Ya. Nah, bir ini thick fur. Nah, apa itu thick fur? Memiliki bulu yang lebat. Ya. Bulu yang lebat untuk melindungi mereka dari suhu dingin. Ya. Kebanyakan dari mereka tinggal di bagian utara. Ya, north. Ya, bagian utara dari bumi. Nah, mereka besar dan kuat. Mereka memiliki penciuman yang bagus. Ya, good sense of smell ini penciuman yang bagus. Beberaka dari mereka memakan daging dan sebagian lagi makanannya adalah madu. Ya, di musim dingin beberapa beruang mencari apa namanya tempat berlindung. Ya, tempat berlindung untuk berhibernasi. Hibernasi ini artinya adalah tidur panjang. Tidur panjang karena untuk melewati musim dingin. Jadi, mereka tidak makan cuman tidur saja. Nanti di musim semi baru mereka bangun dan cari makanan sebanyak-banyaknya. Nah, lanjut ke kera, monkey. Kera adalah mamalia yang pintar yang bisa menyelesaikan masalah dan memegang benda-benda di tangan mereka. mereka tinggal dalam kelompok. Jadi, mereka apa namanya, tinggal dalam kelompok yang disebut dengan kalau trups ini, ya, kelompok yang mereka sebut trups, kalau apa, pasukan. Tetapi, ini bukan pasukan ya. komuni mungkin ya. Kera memakan tumbuh-tumbuhan, telur burung, binatang kecil, dan insek. Insek ini semacam apa ya, serangga. Kebanyakan dari mereka tinggal di hutan. Ya, itu dia terjemahan untuk halaman 88. Sampai halaman 88 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like. kemudian. Terima kasih.